Pemurusan dianggap mengabaikan arahan PDI Perjuangan mendukung Paslon Cagup Cawagup Jakarta nomor 1 RK Suswono. Politikus FND Simbolon dipecat dari PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai sikap FND Simbolon sebagai pembangkangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersikap tegas terhadap kadernya FND Simbolon. Padahal FND Simbolon yang diketahui publik dikenal sangat loyal dengan PDIP. FND dipecat karena dianggap mengabaikan arahan DPP-PDIP mengenai rekomendasi calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. FND mendukung pasangan calon dari partai politik lain, Rituan Kamil dan Suswono. Hal ini berseberangan dengan PDIP yang mengusung pasangan Pramono Anung Rano Karno. DPP-PDIP menilai sikap FND Simbolon sebagai bentuk pembangkangan. Maka pada saat Pak FND Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan. Sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai. Itu Mbak. Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketumpah Prabu nggak apa-apa, kira-kira seperti itu. Silahkan Pak Dedy, tambahan. Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono di Pilkub Jakarta 2024, yakni Ahmad Rizabatria, sempat menyapa FND Simbolon yang menghadiri pertemuan antara Presiden Ketujuh Jokowi Dodo dan calon Gubernur Jakarta nomor Rurut 1 Rituan Kamil pada Senin 18 November 2024 yang lalu. Karena spesial Pak Jokowi, FND Simbolon. Ini kandung PDIP yang mendukung Pak Jokowi Kisah Manistri. Rituan Kamil pun turut menyapa kehadiran FND. Baginya, FND merupakan sahabat dan guru politik. Sahabat saya, guru saya, guru politik saya, Pak FND Simbolon, resta Ibu. Kau yang prinsip, beliau kalau sudah mendukung, call out. Kami baru pulanglah sekitar 7.000 orang-orang Batang sedekah injakankan dua jam yang lalu deklarasi. Makanya tadi saya diperkenalkan sebagai Rituan Kamil Simbolon. Sebagai konsekuensi dari pemecatan, DPP-PDIP melarang FND Simbolon untuk terlibat dalam kegiatan atau menduduki posisi apapun yang berkaitan dengan PDIP. Pemecatan FND Simbolon tertuang dalam surat keputusan DPP-PDIP yang ditetapkan pada 28 November 2024 dan ditantangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!